Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup saya ada kesulitan yang saya hadapi, yang karena kesalahan saya sendiri. Hubungan saya dengan teman retak, karena saya pernah menggosipkan mereka. Masalah keuangan, karena saya boros. Saat menghadapi masalah yang seperti ini, saya kadang malu datang kepada Tuhan dan minta bantuannya. Ini salah saya sendiri, begitu pikiran saya. Namun sama seperti orang tua yang mengasihi kita, Tuhan mau menemani kita melewati setiap masalah kita. Dia mau membantu kita saat kita berusaha memulihkan hubungan yang retak, atau saat kita mau mengubah kebiasaan buruk kita. Tuhan ada di sana, dan dia peduli akan kita. Mari kita bersama bersyukur akan Tuhan gunung batu kita, yang padanya kita dapat berserah dalam segala situasi. Berhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Berhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Tuhan beri makan tanpa bekerja, Tuhan beri makan tanpa bekerja, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak yang mendengar seru doa kami, terima kasih karena engkau peduli akan kami. Saat kami menginginkan sesuatu, engkau mau mendengar permohonan kami. Saat kami menghadapi masalah, engkau peduli dan menuntun kami melewatinya. Saat kami bersalah kepadamu, engkau tidak membuang kami. Namun sebaliknya, engkau mau memegang tangan kami dan memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penerimaan yang sempurna yang kami dapatkan melalui anakmu, Tuhan kami Yesus. Bapak, saat ini kami menyerahkan keinginan kami kepadamu. Ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hubungan dengan sesama. Tuhan, tunjukkan pada kami apa yang dapat kami lakukan untuk memulihkan hubungan ini. Ada di antara kami yang bergumul dalam kesulitan ekonomi dan pekerjaan. Tuhan, tolong kami juga mengatasi masa-masa yang sulit ini. Ada yang dalam keadaan lemah tubuh, kami juga angkat mereka dan mohon engkau yang memberikan kesembuhan. Bagi kami yang berduka, kami mohon Tuhan yang hiburkan dan kuatkan kami dalam melewati masa-masa duka kami. Biarlah dalam segala tantangan hidupmu, kami tetap berserah hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja Apalagi kita orang percaya Terima kasih telah menonton Tuhan hiasi tanpa bekerja Tuhan hiasi tanpa bekerja Tuhan hiasi tanpa bekerja Dengan saat bersyukur Tuhan berkati Selamat malam Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam